ini kita baru saja sampai di BST, di AIS, di hall 10 kita ada bootnya mahal dan lain sebagainya, itu salah satu tujuannya selain kita main ke bootnya Mitra 2000 ada yang mau saya lihat di dalam oke pak, terima kasih oke sekarang, gua lagi barangkan sama Om Budi nih karena kebetulan dari kemarin-kemarin, Om Budi di sini jagain bootnya Mitra 2000 ya ntar, sebelum kita mampir ke sana, karena itu main course-nya kan kan sih om udah motor-motor nih, ada motor yang menarik nggak? motor sih banyak lah, ada motor-motor yang unik-unik juga sih sebenarnya terus motor baru juga orang-orang army jack sih, kayaknya masih belum ada deh cuma kayak minor-minor aja sih motor tahunnya di brand-brand lainnya terus banyak juga, ada motor-motor listrik, sampai ada jadi fashion-nya ada juga kayak selam-selam, dan terus ada kontes juga motor-motor sana oh berarti ada si cuplis dong? ada, si cuplis kita lihat oh iya, kita lihat itu dulu yuk oke oke Miki Imos tuh selain main ke bootnya DR sebenarnya saya ada satu tujuan lain, yaitu saya pengen lihat bootnya Yamaha karena, kan saya pakai X-Max nih kemarin-kemarin sempat kepikiran kalau misalnya pakai yang connected gimana? dulu udah pernah pakai yang connected, cuman ini sekarang kita lihat dulu di boot Yamaha X-Max connected tuh kayak gimana? kalau nggak salah X-Max itu sekarang yang 2024 ya ada beberapa warna, yang salah satu menarik perhatian saya itu warna silver kan silver, hitam sama merah kalau nggak salah ya tapi ini kalau saya lihat silver yang ini agak beda dibanding yang blue dulu sih nggak tau karena kelihatan di sini ya di jalan raya silvernya agak terang, tapi ini cukup menarik meskipun pada dasarnya, cuman gitu ya nggak ada perubahan di tahun ini semenjak tahun 2022 pas launching terakhir di Imos 2 tahun yang lalu sama sekarang pada dasarnya sih gitu-gitu aja itu motornya sih ya tapi kita lihat ya detail warnanya sih saya yang pengen lihat jadi saya nggak tau kan warna silvernya kok kayak gloss sih, tapi ini silvernya nggak terang banget, agak gelapan dikit kayaknya pasti nanya orang yang bahayanya kali ya coba kita cari jadi ketemu dengan... Om kamu mau nih ya? Om ini saya ngelihat di X-Max ini ya warna silvernya kok beda sih? ya ini kan X-Max sekarang kan ada dua nih dong ada X-Max connected, ada X-Max next Max X-Max ya? nah kalau yang kita display ini X-Max connected Tom yang keluaran di barunya betul jadi warnanya emang nggak berbeda dengan warna yang sebelumnya nah kalau yang untuk X-Max, yang X-Max, dia beda di joknya iya itu saya Pak, betul di jok sama di... sama tutup-tutup apa? tutup... variasinya iya, variasinya dia joknya yang kita display disana dong kalau yang untuk X-Max betul, betul yang ini dia tipe yang connected betul, betul nah, ini warna keluarnya kapan sih emang? ini di awal tahun... di mesyu tahun 2000 jadi kalau ini saya... ini saya lagi... saya pakai yang old dulu yang 2017 kan rencana saya pengen mengambil yang... ya connected ini ini warnanya di... saya betul-betul di Bandung di Bandung ada warna ini? atau cuma... ada artinya? semua jual ada? oh, kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sih soalnya kalau beli di sini harganya berapa? di Jakarta? di sini 67... 67... 67... 67... 175... 67... 175... apa? 3 juta, dapat 3 juta diskonnya diskon 3 juta? aduh, diskon 3 juta hahaha 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 gak mungkin tetap aja hahaha ketian diskonnya... potong 500 ya kalau gak ada di sini kayak... terus, udah itu buat ke Bandung pernah 2,5 lagi jadi potongannya 2,5 gitu gak, misalkan kamu kirim ke sana kirim ke Bandung atau ke Bandung? saya kan tiba aja di Bandung gak mungkin saya pakai dari sini ke Bandung kan? iya, paling nanti karena ada juga kayaknya dia yang mungkin ini... saya kan lagi nyari X-Mex kayaknya ini Pak Dokter Sunat ngasih Pak Dokter Sunat Pak Dokter Sunat bagian motong puluh hahaha jadi kayaknya ngapain dong? jarang-jarang ngelihat motor yang selalu beli motor rame oke borong-borong tuh tuh nyonya yang megang duit itu hahaha makanya cari yang nyaman buat dia, bukan saya hahaha nyaman buat dia bayar atau buat dia pakai? hahaha jadi Pak jelas lagi hahaha sehat dong jadi saya sama Dokter Chapter dari dulu kita mainan motor ah eh tadi jaman M-Max ya betul tapi sekarang mainnya dia udah luar biasa hahaha jarang-rampahnya luar biasa oke deh oke siap oke hati-hati nah ini dia bootnya Mitra 2000 kalau andekan jadi ngambil X-Max yang itu yang warna silver nih ada pesan-pesan soalnya kalau standar-standar aja pasti garing jadi ada beberapa barang yang memang saya juga baru lihat dan lihatnya di sini salah satunya ini motornya ada nih motor connected ini motornya waktu itu kita pakai buat touring ke Aceh ya sebenarnya sudah ada perubahan di warna tapi ini ada barang-barang menarik yang sekiranya saya tertarik dan berencana untuk dipasang kita lihat ada apa aja yuk ini kayak ini nih ini adalah stang RPD yang terbaru warnanya ini kalau sama silver kayaknya kurang cocok cuma ada beberapa warna ada silver kayaknya masuk karena motornya pun silver ya di X-Max yang sekarang itu kan saya pakai yang RPD yang kayak model T-Max kalau yang ini agak berbeda bentuknya di tengahnya agak kosong terus ada satu hal yang bikin saya tertarik yaitu ini dibawahnya itu ada baut-baut untuk aksesoris kayak misalnya dudukkan hape ini bisa dipasang ini wah ini juga dudukkan hape ya nah misalnya bisa dipasang ke sini ini kayaknya jadi secara ergonomi motornya akan lebih baik jadi mungkin saya berencana untuk upgrade pertama salah satunya adalah stangnya ini tapi kalau saya sih ada wah itu deh suprakernya kita lihat tuh nah itu tuh upside down kayak yang di si aku tapi sama sih persis kayaknya silver, gold ada yang warna hitam juga tapi kalau misalnya saya ganti upside down yang warna hitam kurang mewah gimana gitu jadi mungkin kita akan pasang kembali upside down untuk depan kalau belakang sih pilihannya sebenernya banyak disini cuman saya belum tau pakai apa gampang lah tapi ada yang menarik ya karena tadi sebelum lihat sang ada paket yang menarik untuk X-Max untuk di bagian mesin dan kirian ada di sebelah situ tuh nah ini nih barang-barangnya yang cukup menggoda secara spek memang menirip dengan yang abu ya dimana kalau kirian ini ada TDR yang GT ada sliding shift belakang ada final gear ada roller dan sebagainya dan board up paket 76 nya TDR ini tapi kalau kita lihat disini ada satu hal yang menggoda saya untuk motor itu tapi pasti namanya upgrade kan gak bisa sekaligus langsung ya karena buta duit juga ya tapi yang menariknya itu adalah disini ada stroke up package jadi kalau kita stroke up dan bore up itu kan minimal motor bukan minimal sih kalau pakai 76 terus kita stroke pakai yang 300an itu jadi 344 cm ini kayaknya menarik nih tapi gak tau menurut temen-temen gimana mesin seperti itu yang pasti akan main kirian dulu ya lihat-lihat yang lain deh nah ini dia ini oli baru dari TDR saya sempat bukan saya sih tim waktu kita pergi ke Aceh nih ya sempat ngetes ini oli ini jadi dari awal kita berangkat dari Jakarta sampai ke Aceh balik lagi ini oli yang kita pakai jadi TDR ini baru saja launching engine oil nya dengan ada dua spek 15W sorry 10W40 dan 5W40 yang 10W40 itu jasso MA2 jadi bisa buat motor coping sedangkan yang 5W40 ini jasso MB bisa buat motor meting jadi pilihannya untuk motor yang itu ya setelah break-in period ya kita akan pakai beginian tapi ada barang-barang perawatan lainnya alias barang maintenance ya karena di sebelah sana tuh nah ini nih sebenarnya sih saya mau ngomongin dua barang ini ya ada chill pack buat air radiator sama minyak drem DOT4 yang biasa saya pakai ya semua motor saya pakai-pakai ini lah tapi ini ada yang menarik kalau di motor yang abu di X-Max Corrective itu itu saya kan pakai steering damper nya punya ISS tapi ini kayaknya kayaknya cocok kali ya steering damper TDR ini buat di yang connected cari Om Budi deh ya biar kita aja ngomong dia bikin kopi? iya kan kok gangungan nih? itu kan tadi udah sempat lihat X-Max tuh di seberang tuh juga lihat-lihat barang-barang yang ada disini buat yang X-Max nih ada stang ada porapan suruh kapan ada pelak ada ada damper itu damper setir yang TDR tuh oh ya steering damper ada tuh barang-barang semua ya? ada 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 bisa diproyekin dong ya pokoknya agak khusus pak oh siap bener ya ini karena Om Budi lagi repot bikin kopi padahal saya juga meminta kopi kayaknya mending kita jalan-jalan ke tempat yang lain deh motor si Om Kimo tuh belum dilihat yuk om, cabut dulu ya eh eh ternyata ada yang punya motornya nih Om Kimo tadi Pak ini belum ada tadi oh tadi belum ada tadi udah keleleng-keleleng tadi udah keleleng 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 oh ini kelihatan rasanya punya kartu ini kan? punya dong bagian apa sih? bagian apa aja nih? ini ya tulisannya ini kan tulisannya apa ya? maja cuplis oh ya gitu? hahaha maja cuplis ID card ini gue sempat liat gitu kan gue liat tuh apaan nih pokoknya maja cuplis gitu ya maja cuplis maja cuplis jadi ini cuplis ini sekarang ikutan tas apa aja nih Om? eh Brick Matic Sawasun Mori oh berarti bawa bia lah dong ya langsung jadi temen-temen juga kalo mampir kesini kalo motornya ini belum kelewat emosnya siapa tau ngeliat motor cuplisnya juga dan wabahnya cuplis sudah nge-nemu ya ga? iya 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 yaudah gua belakang gua belakang yuk tapi jangan kesitu ada apa sih Om? 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 kita liat ya Om? kan sih Om udah motor-motor nih ada ada motor yang menarik ga? motor sih banyak lah ada motor-motor yang unik-unik juga sih sebenernya terus motor baru kalau sekarang di cek sih kayaknya masih belum ada deh cuman kayak minor-minor aja sih ada motor tahunnya di brand-brand yang lainnya terus banyak juga ada motor motor list sampe ada jadi sessionnya ada juga kayak helm-helm penyanyi tapi anex kayak yang juga sambil tapi agak gede biasanya kan buat anak-anak dia main yang bunyikan neo 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 kreatif lah tapi yang kayak gini masalahnya reliability nya kayak gimana ya tapi harganya sih kalau kata saya sih udah harganya harga motor pembasian engine yang second mungkin lebih reliable ya tapi gak tau kalau menurut temen-temen gimana nih disini juga ada Mio Mio karena temen-temen pengen saya nge-rebuild Mio mudah-mudahan abis yang Satria sama yang Revo kayaknya bisa lari ke Mio ini kayaknya ada bahan Mio yang lebih patut untuk di resto dibandingkan motor yang biru yang saya biasa pakai disini ada beberapa ya restonya kayak gimana tapi ini bisa jadi sebuah katakan juga ya ada Nuvo yang Nuvo saya tuh ini ada mesin X-Max dibikin disasis drag ada dua hal yang menarik sering saya lihat motor bergerak itu pakai baterainya TDR karena litium ya satu dia ringan selain itu ini yang uniknya depannya tuh kayak body X-Max old X-Max yang lama ya pertama tapi di kecilin kenceng gak ya ini motor harusnya disini ada mesin Daino juga ini acara apa lomba Daino nanti ada oh lomba Daino bebas ada kelasnya atau gimana aku juga kurang paham tuh menurutannya ke objek nanti jadi emosi ini total 4 hari dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 3 ini video ini berarti ini hari terakhir ini tanggal 3 November jadi kalau dilihat disini banyak sekali bukan hanya parts performance yang ada disini cuma ada banyak motor-motor seperti ada motor baru di depan sini ada Hunter di depan ada Yamaha ada Kawasaki ada Honda ada ada Royal Alloy ada Skomady ada Royal Enfield dan banyak lagi lah tapi intinya motor-motor disini tapi ada juga bagian di belakang dimana isinya motor listrik seperti halnya disini di bagian samping nih di bootnya TDR itu ada 3 motor listrik ada yang waktu itu sempat rame di shorts yaitu motor kecil si Velo bentuknya kayak apa ya bentuknya skutik-skutik tapi wow kalau kata saya karena ini salah satu motor kencang terus ada satu motor yang besar ya ini si Alendro dimana Alendro ini adalah sebenarnya apa ya ini seperti pakai sama pas pampres jadi motor listrik yang cukup kencang bisa 100 125-150 km per jam gitu ya dan ada motor kecil satu lagi motor listriknya itu namanya Gova nah kalau yang Gova ini agak lucu kayaknya buat hanya committing di jalanan buat dari rumah ke kantor kayaknya sih menarik ya kalau secara quality buildnya kelihatannya sih menarik dibandingkan yang benar-benar lokalan banget tapi jangan salah kayak misalnya Polytron dan lain-lain juga itu bikin motor-motor listrik ion gitu ya bikin motor listriknya cukup baik tapi bukan berarti disini juga gak ada motor listrik karena mungkin akan shifting ke arah motor listrik suatu hari tapi gak tau sementara waktu saya belum menemukan motor listrik yang sekiranya feel-nya benar-benar dapat seperti motor kembasian engine pada umumnya ya itu intinya di Emos 2024 ada itu dan kita tinggal tungguin ini kayaknya mudah-mudahan jadi ngambil X-Max-nya jadi satu build lainnya dimana saya akan lakukan upgrade-upgrade di X-Max Connected karena dulu kan banyak bahasnya X-Max yang biasa kedepannya itu akan jadi X-Max Connected dengan parts yang didukung oleh Mitra 2000 oke sampai sini dulu kalau masalah Emos sampai jumpa di Emos berikutnya dan tapi tentunya kita lanjutin proyek-proyek lainnya yaitu Satria F dan Revo oke sampai sini dulu bye-bye